Keri TV, belajar sambil bermain Halo teman-teman, saya Ellie. Hari ini, tadaaaah, buku rahasia Ellie akan membuat sesuatu yang sangat menarik. Hei kura-kura, kamu tidak akan mampu mengalahkanku dalam berlari. Oh, aku juga ingin bisa berlari kencang seperti kelinci. Apakah tidak ada cara yang lebih baik? Aku sepertinya harus pergi ke Ellie. Ellie, oh kamu sudah datang. Aduh, aku sudah melihatmu dari jauh sana. Oh, Ellie, aku ingin sekali berlari dengan kencang. Tapi apakah tidak ada cara untukku? Hmm, cara yang bagus. Ah, sepertinya aku akan menanyakannya kepada buku rahasia Ellie. Buku rahasia Ellie. Yuk, 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 yuk. Oh, buku rahasia Ellie. Apakah ada cara untuk kura-kura bisa berlari dengan kencang? Eh, apakah ada cara? Oh, cepat buka aku. Iya, oke. Oh, ada caranya. Saya akan memberitahukan bahan-bahan untuk latihan kura-kura berlari. Dimulai dari karton manila, foam board, lem dan gunting, pelubang kertas, klip, sedotan, dan yang terakhir gambar kura-kura. Kalau begitu, teman-teman, mulailah dengan menggunting kura-kura ini dengan mengikuti garis bantuan yang terlihat. Kalau begitu, sekarang saya akan mengguntingnya dulu ya. Oh, coba lihatlah teman-teman, saya hampir saja selesai mengguntingnya. Yang sebelah sini sudah selesai. Oh iya, saya hebat sekali memakai gunting ya. Tapi, teman-teman ingat ya, kalau memakai gunting harus hati-hati. Jangan sampai terkena tangan. Tada! Ada dua ekor kura-kura. Tidak teman-teman, ini hanya satu ekor saja. Ini dibuat begini supaya sebelah sini terlihat kura-kura. Dan apabila saya balik, juga akan terlihat bentuk kura-kura yang sama. Jadi, begitulah teman-teman. Tapi, sepertinya tidak kelihatan kakinya ya. Tenang saja, saya akan membuat kakinya. Wah, sedikit lagi. Dan selesai. Oh iya, tapi sepertinya ini tidak terlihat seperti bentuk kaki ya. Masih belum selesai teman-teman. Tapi, kali ini sedikit berbahaya. Membutuhkan pisau teman-teman. Oh iya, teman-teman kalau memakai pisau harus meminta bantuan ayah atau ibu ya. Mengerti? Ambillah foam board. Kemudian, potong bagian ini. Kemudian, dilipat. Berikan lem. Dan rekatkan. Kemudian, yang satu lagi juga sama. Dan selesai. Teman-teman, apakah teman-teman melihat ada bulatan kecil berwarna putih di sini? Bagian ini menggunakan pelubang kertas. Coba lihat. Satu, dua, tiga. Dan digunting sedikit. Kemudian dilipat. Dilipat lagi. Begini. Begini saja seterusnya. Bagaimana? Sangat mudah bukan, teman-teman? Begini. Akhirnya, terbentuk-bentuk seperti ini. Yang ini dilipat keluar. Tadah. Selesai. Sekarang, yang ini juga aku akan lipat. Nah, di sini pun harus dipotong dengan, karena tidak bisa menggunakan pelubang kertas, jadi harus menggunakan pisau. Yang ini juga dilipat. Mengikuti garis-garis bantuan, dilipat semua, teman-teman ya. Dan direkatkan menggunakan lem. Begini, bagian depannya juga. Dan selesai. Kemudian, aku akan menggabungkannya dengan yang tadi kita buat. Bagian kakinya. Masuklah. Masuk, masuk, masuk. Wow. Dan setelah selesai. Disatukan dengan bagian kakinya dengan lem. Yang sisi sebelahnya juga. Dan yang paling penting, apakah teman-teman melihat lubang di sini? Dan yang ada di bagian tubuhnya? Ini disambungkan menggunakan sedotan. Jadi, masukkan sedotannya lebih dulu. Dan, sambungkan dengan bagian kakinya. Ya, dan keluar! Jadi, bagian tubuh dan kakinya sekarang menyambung. Wah, selesai. Benar-benar cantik. Setelah itu, teman-teman juga menggunakan klip. Dimasukkan di sini. Sisi satunya juga. Nah, teman-teman, klipnya ini apabila ditekan, dia akan mengangkat seperti ini. Yaitu, sebagai bebannya jadi ada di belakang. Begitu. Sekarang, selesai. Dan! Oh ya, teman-teman. Ini tadi yang saya siapkan terlihat kecil ya. Jadi, saya menempelkannya menjadi satu bagian. Sehingga, bisa terlihat besar seperti ini. Benar kan? Oh ya. Dan juga, ini saya menyiapkannya sebagai tempat kura-kura untuk berlatih. Bagaimana kalau kita mulai latihannya? Syung, 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 syung. Oh? Ayo lagi. Oh? Kamu tidak bisa berlatih dengan benar, kura-kura. Iya, Ellie. Maafkan aku. Ayo kali ini. Kamu berlatih yang serius ya. Iya, Ellie. Aku akan berusaha keras. Oh? Oh? Wah, hebat sekali. Oh? Wah, wah. Iya, lagi, lagi. Oh? Ayo, ayo. Semangat, semangat. Oh, Ellie, Ellie. Coba lihat sekarang. Aku bisa lari. Wah, iya. Kamu sudah bisa lari. Wah, hebat sekali. Semangat. Oh, kalau begini terus, aku bisa-bisa mengalahkan kelinci untuk berlari. Ia, tapi kamu tetap harus berlatih ya. Oh, oh. Aduh, hebatnya. Wuuu. Tapi, Ellie, aku sangat penasaran. Kenapa kalau aku lari, kamu harus memiringkan lapangannya? Apakah dengan begitu aku baru bisa berlari? Iya, sudahlah. Pokoknya kamu sekarang sudah bisa lari, kan? Hebat sekali. Hebat sekali. Ellie, Ellie. Hari ini latihan berlarinya seru sekali. Iya, tidak apa-apa. Teman-teman, hari ini sudah bersama dengan kura-kura berlatih-berlari. Bagaimana? Seru, kan? Lain kali saya akan kembali lagi dengan buku rahasia Ellie di episode berikutnya. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax